Terjadi ketidaksepakatan mengenai perubahan hari jadi Persib dari 14 Maret 1933 menjadi 5 Januari 1919 seperti yang telah diumumkan oleh PT Persib Bandung bermartabat dalam kurung PBB. Sebanyak 36 perkumpulan sepak bola dalam kurung PS di Bandung di bawah Asosiasi Kota PSSI Kota Bandung meminta PT PBB untuk menunda pengakuan 5 Januari 1919 sebagai hari lahir Persib Bandung. Lebih lanjut, PT Persib Bandung bermartabat dikabarkan berencana mengadakan acara besar untuk merayakan perubahan hari jadi Persib tersebut pada tanggal 5 Januari 2024 mendatang. Ketua Umum Askot PSSI Bandung, Yoko Angga Surya, menyatakan sikap tegasnya jika PT PBB bersikeras mempertahankan 5 Januari 1919 sebagai hari lahir Persib. Ia menegaskan bahwa tuntutan hukum akan diajukan apabila hal tersebut dipaksakan. Kalau dipaksakan, tidak ada jalan lain. Kalau mau tetap mempertahankan hari lahirnya pada tanggal 5 Januari 1919, itu bukan lagi Persib. Dan berarti Persib yang lahir pada tahun 1933 harus dikembalikan kepada kita. Tegas Yoko Angga Surya setelah melakukan konsolidasi bersama 36 PS dan tokoh sepak bola Bandung di gedung Asprov PSSI Jabar. Bandung Pada Minggu 24 Desember 2023 Budi Agung, perwakilan PS Nusaraya Bandung, menambahkan bahwa untuk memastikan hari lahir Persib, perlu dilakukan kajian ulang. Menurutnya, tim peneliti yang menetapkan hari lahir Persib, Bandung seharusnya melibatkan tokoh sepak bola yang memahami sejarah sepak bola. Harus ada kolaborasi. Saya berharap PT PBB bisa mengkaji ulang. Ada kolaborasi antara tim penelitian secara akademik dengan tokoh-tokoh sepak bola yang mengerti sejarah sepak bola Persib, ujar Budi. Budi Agung berencana mengirim surat keberatan secara tertulis kepada PT PBB terkait perubahan hari jadi tersebut. Hal ini dianggapnya melanggar statuta yang telah ditetapkan oleh PSSI. Di situ sudah dijelaskan tidak boleh merubah apapun dengan alasan apapun. Maka kita mengajukan surat keberatan secara tertulis. Follow up-nya kita harus dilibatkan. Karena bagaimanapun kita bagian dari Persib, hanya saja kita melebur ke askot tegasnya. Sementara itu, CEO PT PBB, Teddy Cahyono, mengen berkomentar terkait permintaan 36 PS untuk menangguhkan hari jadi Persib menjadi 5 Januari 1919. Sebab pada 5 Januari 2024 nanti, PT PBB kabarnya akan merayakan hari jadi tim berjulukan Pangeran Biru. Saya no comment dulu seloroh Teddy Cahyono singkat sambil berlalu. Sub indo by broth3rmax